Pemirsa tulisan kitab kuno koleksi Pura Mangku Negara Solo yang sudah berusia ratusan tahun memulai rusak. Untuk menyelamatkan isinya, manuskrip tersebut menjalani proses digitalisasi. Pura Mangku Negara Solo sudah eksis sejak ratusan tahun lalu. Mulai dari Mangku Negara pertama hingga kini yang berkuasa adalah Mangku Negara ke-9. Selama perjalanan ini, ribuan manuskrip menjadi saksi sejarah. Semuanya kini disimpan di perpustakaan Reksa Pustaka. Namun manuskrip dan dokumen bersejarah ini kian lapuk dimakan usia. Untuk mengelamatkannya, dilakukan proses digitalisasi. Semua dokumen-dokumen itu sangat tua. Jadi umurnya sudah di atas 100 tahun. Jadi ada yang sampai 300 tahun. Jadi dia punya dokumen rapuk dan sangat gentas ya. Jadi kalau kita tidak hati-hati dia bisa robek. Sehingga kita harus pelan-pelan membukanya dan mendigitalkannya. Jadi ini harus ada peralatan khusus. Kalau kita asal mendigitalkan, itu bisa robek semua. Bukannya malah kita melestarikan, justru membuatnya menjadi hancur. Totalnya ada 2 juta dokumen. Dan kami sudah mendigitalkan 400 ribu lembar. Jika dihitung per lembar, maka ada 2 juta lembar manuskrip dan dokumen yang ada di Reksa Pustaka. Medianya pun beragam. Mulai dari kertas hingga daun lontar. Dengan bantuan aplikasi khusus, dokumen dan manuskrip dipindahi dan dijadikan dokumen digital. Dari Solo, Jawa Tengah, Sabtyan Toro, Anyus Maporkan.